Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbon, menyambut lawatan Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi dalam tinjauan ke proyek pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di wilayah Kabupaten BPO. Setibatnya di Pelabuhan Pulau Balang, Penjabat Bupati Makmur Marbon menyambut langsung kedatangan Menhub beserta jajaran dan menuju ke sejabat titik pembangunan infrastruktur penunjang IKN Nusantara. Ada pun titik awal dalam kunjungan tersebut, yakni merinjau langsung progres pembangunan bandara VVIP IKN. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Nita Rayu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik Adila dan Tribun Nersi, manapun Anda berada dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Somadi mengatakan kedatangannya di kawasan infrastruktur Ibu Kota Nusantara untuk memastikan kelancaran pembangunannya terutama untuk sarana terasportasi jelang opacara perdana di Ibu Kota Nusantara nantinya. Ini merupakan kunjungan kedua dari Menhub Budi ke proyek bandara setelah sebelumnya juga berkunjung untuk memastikan bahwa proyek kerjaan bandara sudah dimulai. Dalam melawatan keduanya ini, Adila dan Tribun Nersi dapat kami sampaikan bahwa Menhub Budi memastikan bahwa bandara sudah harus beroperasi perdana di 1 Agustus 2024 mendatang. Sehingga pada 17 Agustus 2024 nanti sudah bisa mendukung konektivitas ke Ibu Kota Nusantara dalam rangka RI ke-79 perdana di Ibu Kota Nusantara. Menhub Budi juga menjelaskan bahwa progres pembangunan di bandara dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya secara umum sudah baik dan menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi beberapa minggu lalu. Perubahannya, kata dia, sudah terlihat jelas, terutama di bagian landasan pacu dan gedung terminal. Adila dan Tribun Nersi dapat kami informasikan juga bahwa landasan pacu bandara IKN ini sudah memasuki tahap pengastalan lapisan pertama sehingga pada 1 Agustus sudah bisa didarati oleh pesawat Nero Badi. Kemudian juga bandara IKN ini nantinya akan dibangun dengan bertahap dan lapisan selanjutnya itu lebih besar sehingga akan didarati oleh pesawat dengan ukuran yang lebih besar juga. Dan juga ini untuk pada saat IKN nantinya sudah mulai didatangi oleh banyak orang tepatnya di 17 Agustus nanti bandara tersebut tepatnya akan digunakan untuk didarati oleh pesawat perdana berhubungan dengan kelancaran pacara bendera nantinya. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.